Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Gusdur tidak naik kelas K.H.J. Abdurrahman Wahid atau Gusdur ternyata pernah tidak naik kelas semasa kecil Oleh sebab itu Gusdur dikirim ke Yogyakarta untuk menimba ilmu Di kota Pelajar Gusdur tinggal di kawasan kauman pada 1954-1957 Saat itu Gusdur tinggal di rumah milik Junaidi yang biasa dipanggil Pak Jonet Presiden keempat Indonesia itu pernah menimba ilmu di sekolah menengah ekonomi pertama SMEP Negeri di Gawangan Yogyakarta Mau tahu kenapa saya sekolah di Yogyakarta? Ya biasa karena tidak naik kelas Ucap Gusdur Ternyata hawa dan suasana Yogyakarta yang merupakan kota pelajar Memacu giat belajar Meskipun tetap tidak meninggalkan kenakalannya di masa remaja Ternyata saya akhirnya lulus juga Tambah cucu pendiri Nahdlatul Ulama tersebut Selain sekolah formal Gusdur juga belajar agama kepada para tokoh Muhammadiyah di Yogyakarta Hal inilah yang membuat Gusdur pernah mengatakan sebagai orang Muhammadiyah yang ada di Nahdlatul Ulama Saya juga mengaji kepada tokoh Muhammadiyah Kiai Maksum Abu Hasan Mbah Hana Dan Pak Basir Kata Gusdur Pak Basir merupakan ayah dari Kiai Haji Ahmad Anshor Basir MA Ketua PP Muhammadiyah sebelum Muhammad Amin Rais Sedangkan Mbah Hana adalah Direktur Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta kala itu Karenanya Gusdur melihat NU dan Muhammadiyah sangat dekat sekali Kalau ada yang bilang Muhammadiyah jauh dengan NU Apalagi bermusuhan Itu menurut Gusdur hanya mencari-cari saja Wong yang dipelajari saja bahannya sama kok Tegasnya Tetapi kalau perbedaan penapsiran itu ya wajar-wajar saja Imbuh Gusdur Jika Anda merasa bahwasannya konten ini bermanfaat Silahkan like dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki Wallahuaklam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!